Halo semuanya, kenalin lagi Nama aku Bisma, dibanggil Bisma aja Aku kalau dari kampus sendiri, aku dari Universitas Diponegoro Jurusan Teknik Perkapalan Cuman kalau di ulip sendiri di underlever Aku sebagai salah satu dari Marketing Inter Nah kalau boleh tahu nih, apa nih yang membuat kakak tertarik Untuk melamar sebagai ulip Dan ini juga ada cross jurusan gitu Maksudnya switch jurusan Aku mungkin coba ceritain dulu kenapa aku milih marketing dulu ya Jadi sebenarnya ini juga salah satu alasan kenapa aku masuk ke teknik perkapalan Karena dulu namanya itu nama arsitektur gitu ya dalam bahasa Inggris Dan aku dari SMA tuh emang udah mulai suka seni gitu Fotografi, penulis, dan juga koa fisika nih ya Kalau dalam 3 IPA kan ada biologi, kimia, fisika, koa fisika Jadi pun cari gambar tuh Apa sih yang jurusan yang bisa menggunakan atau melatih aku dalam dua asli kini seni dan fisika atau matematika yang ingin Oh ada restruktur Kebetulan waktu dianggapkan aku nilai itu bisa keluar Nilai sederhana itu bisa keluar dan nilai aku Gak masuk gitu lah Gak masuk ke dalam nilai minimal Antara minimal untuk usaha struktur diundik walaupun di Jawa Tengah UBM Ini udah aku cari alternatif tuh ternyata ada namanya nama arsitektur Salahanku juga, waktu itu aku gak terlalu banyak crosscheck SKSnya Silabus-silabusnya juga Jadi aku daftar aja Lolos Ternyata setelah aku 5 semester, di awal awal semester, udah 3 tahun 2 tahun Tersadar, oh ternyata nya persatu lebih banyak fokus itu diperhitung oleh fisikanya aja Kreatifitasnya, seninya itu gak terlalu banyak Ada, cuma gak terlalu banyak Jadi aku merasa kayak, yah ada di urusan nih Setelah itu yaudah aku tertarik Coba-coba mulai dari BEM itu, masuk ke PR Mulai organisasi masuk PDD, ya tunggu PR juga gitu ya, kuas-kuas lah Mula tertarik tuh, oh kayak marketing seru juga nih Komunikasi bikin brand ini Sampai pada akhirnya, pertama kali aku land di brand marketing itu di bisnis aku sendiri Dan juga aku pernah ikut intern di kampus pendidika, itu di Danone Bisa, udah tertarik, mulai belajar marketing, makin seru ternyata Akhirnya yaudah, coba cari lagi tempat yang bisa melapih aku gitu ya Setelah development sebelum aku lulus di bidang marketing Karena aku gak punya background marketing, gak punya pendidikan marketing juga Jadi, mau gak mau aku harus lebih dulu mencari pengalaman atau pembelajaran Dimana ke teman-teman yang memang belajar marketing sendiri Jualasan kenapa beli marketing Kenapa milih unit deliver atau FMCG secara pelis besarnya Kalau FMCG, alasan utamanya karena emang produknya itu adalah produk yang aku pakai Salah satunya adalah brand yang aku pakai, itu adalah brand bangu Aku dari kecil memakai kecap bangu gitu ya Dan kayaknya mikir seru aja nih Kalau aku berada di belakang layar pembuatan packaging, message, iklan Dan dari brand yang aku pakai sendiri gitu Jadi ada masa pride, senang juga Jadi FMCG salah satu opsinya Itu diberikan mungkin ada industri mobil gitu ya Mobil aku gak perlu pakai Jadi kan gak terlalu dekat dengan produk yang sendiri Kenapa deliver? Siapa sih yang namanya deliver gitu ya? FMCG pertama, komponen FMCG pertama yang aku tahu dari SD itu adalah deliver Karena somehow guru-guru kuat itu selalu biar Kalau mau investasi deliver, investasi deliver, deliver apa? Yang diberikan oleh FMCG, produk yang kakek kayak Soundfall, sabun, itu dari deliver semuanya Jadi mulai terpapan dengan deliver dari sejak awal-awal bahkan sebelum aku pengen Laksudah FMCG Dan kenapa aku serah pilih banget FMCG, dealer member, dapat kesempatannya kasih pertanian Dan yang kedua Itu menurut aku, deliver salah satu yang paling prestige ya di FMCG di Indonesia gitu ya Secara karir dan juga pengembangannya Bukan hanya untuk full time, tapi untuk internnya juga Banyak banget opportunity yang bisa aku dapat kalau aku join sebagai intern di sini Gimana tuh proses seleksi sampai kakak bisa jadi intern di deliver? Proses seleksinya ada dalam programnya ulip gitu ya Deliver leadership program Kayaknya semua orang tahu itu program gede banget gitu ya Seleksinya waktu itu Aku, kalau aku traceback ada tiga tahap gitu ya Pertama adalah administrasi, CV, pembuatan, masukin semua data-data kalian Kalau kalian lolos di sana Kalian akan di-incot untuk FGD gitu FGD itu basically Yaudah discuss dengan satu tim-tim kalian yang ada di-interview bareng-bareng Ditemenin HR dan user gitu Nanti kalian ngebat satu case, kalian saling diskusi aja udah Kalian diskusi sebagaimana kalian diskusi Kalau kan lagi rapat gitu ya Kalau nanti akan ada sisi selanjutnya Gimana itu kayak lebih ke mempersesikan jawaban kalian Lebih ke diskusi lebih deep lagi dengan user dan HR Terkait apa yang kalian poin-poin yang kalian sebutkan gitu ya Dan kalau kalian bisa memperlihatkan kemampuan kalian dalam soft skill Leadership di sana Kaitulah ke user interview Tahapannya sangat-sangat simple menurut aku Tapi ya susahnya adalah gimana Khaled mempersiapkan ya Nah aku mau tanya nih dari semua prosesasi tadi Mana nih prosesnya menurut kakak itu susah banget Dan gimana tips untuk bisa menyelesaikan tahap tersebut Yang paling susah tuh di mana Menurut aku adalah paling susah itu di administrasi dan CV Malah Kenapa? Pertama yang di aftar ulit itu banyak banget Sangat-sangat Banyak mungkin Dan yang diterima tuh juga Cuma di bawah 50, di bawah 100 kalau misalnya Sangat sedikit gitu Jadi kenapa aku bilang dipasih usah? Karena aku sendiri udah daftar ulit 4 kali ini total Di invite FGD baru dua kali gitu FGD pertama tuh waktu tahun lalu Tapi aku daftar ulit di Danone Jadi enggak ngebelah FGD nya kedua Baru Februari kemarin Ini tiap daftar Jadi Ini utapan yang paling susah Karena Yang kalian perlukan itu cuma bisa di invite FGD Setelah FGD dan user interview Itu menurut aku Kalau aku bilang gampang Dikat itu juga Tapi menurut aku tuh gampang Karena kita bisa prepare gitu Kita sudah persiapan Jadi kita bisa melihat nih Mampai kita udah seberapa sih Sedangnya kalau yang Masa CV gitu-gitu kan Itu sangat abu-abu ya Jadi menurut aku Kalian Kalau benar-benar Keberuntungan sih Ada keberuntungannya Kalau kalian CV-nya yang biasa aja Gitu ya kayak punya aku Tapi ternyata ada satu aspek Atau set point Yang dilihat sama ISR Waktu dia ngerit CV kalian Terus tiba-tiba langsung Oh Ya langsung diambil gitu Kalian di FGD Tapi kalau kalian Udah juga kenal-kadang yang CV-nya bagus banget Tapi kalian gak beruntung aja Karena Bisa jadi Udah full Kalau gitu-nya Anak-anak internnya Ataupun Si CV kalian Kayak lewat Mungkin gitu ya Kelewat Tapi somehow kayak gimana Itu sangat-sangat Enggak beruntung Jadi kalian lihat FGD Kalian desktop di awal Terus itu Tapan paling susah Tapi kalau dibilang Untuk FGD-nya Dan disuruh terbiasa sahabat Besi klik Interview Kalian yang perlu Kalian siapun Ya udah persiapan aja Kalian Pede gitu ya Pede aja Yang ngomong aja Di solusi Karena kalau dirinya Tersendiri Salah satu Skill atau poin yang paling dilihat Dari HR Kondisi kalian adalah Kementeran ingin berkembang Kalian ini mesti intern Kita mesti datar intern Kalian harus bener-bener Memperlihatkan Kalian ini ingin belajar Kalian ingin berkembang Itu Harus banget dilihat Kari Dan yang kedua Ya pastinya kalian harus berani Ngomong Di sini tuh Emak kuul curi Kalau kalian salah Ya udah salah Tapi ya udah Jangan takut gitu Kalian sebutin aja Sesuatu yang Sebodoh-bodohnya Kalian kira Kalian masih belajar Kalian dapat privilege lah Nah kita berdebat privilege Buat Mengatakan sesuatu yang Mungkin Secara commenter itu Kenapa nanya gini Ya sih gitu Tapi kalian mesti Itu terbelajar Is sah-sah aja Kalau boleh tahu Dulu kakaknya ikut Organisasi apa aja Selama kuliah Dan apa tuh Relay Plus yang menurut Kakak itu Bisa Membuat kata masuk Oke pertama Sama posisi background dulu Aunya lembar Itu sangat Pusat di marketingnya Sangat open Untuk Semua dilurusan Kira paling penting mungkin Sebagai internet Pertama tadi Mudaik Biar Dan leadership Baik ngomong juga Itulah Basic communication leadership Dan Mau buat belajar gitu Nah aku ya Jadi Tiga poinnya Terus itu harus disebutin Siti kalian Somehow Terserat Aku tersurat Gitu ya Nah kalau masalah Organisasi Kalau yang aku ikutin Yang itu banyak banget Ada lima Ada yang UKM Ada yang BEM Ada yang kimpunan Ada yang External Organization juga Di luar kampus Gitu ya Tapi yang aku masukin Sana tuh Hal-hal yang mungkin bisa menunjukkan Tiga aspek itu aja Jadi selesai kayak Leadership Aku tuh pernah Jadi ketua Di PC Di BEM Di bagian UMAS PR Jadi ini Plus Communication Leadership Pernah juga Megang External Organization Aku jadi Head of Graphic Designernya Ada ujur kreatifitasnya Tutup Disa marketing Kreatifitas gitu ya Jadi Ada aspek Nilain kreatifitasnya Di bagian itu Aku pernah megang Hadap Graphic Design Beberapa kali Mungkin kalau organisasi Aku cuma masang dua-dua aja Yang lain itu Setelah udah ikut Di awal-awal banget Buat belajar Sebagai staff Sebagai permulaan Yang paling tinggi jabatannya Dan paling tinggi pembelajarannya Jadi kalian bisa sebutnya Juga tuh Apa aja yang Learning kalian dapatkan Apa Kegiatan kalian gitu ya Setelah selanjutnya Sebagai staff Atau pengetua disana Itu untuk organisasi Tapi One of the Things yang menurut aku Paling dinilai plus Itulah Sebenarnya lebih ke Summary gitu ya Ngedilasin Kena copy marketing Dan juga Ada perlombaan lah Jadi ada perlombaan Yang memang Fokusnya itu Di IMCG Waktu itu aku ikut lomba Business case Di bagian marketing case Soal produk Loto Pas banget gitu Yang mual Apakah itu Termasuk Salah untuk Alasan kenapa Dia ngerekut aku juga Cuma Dengan aku nunjukin Aku pernah ikut lomba gitu Ya Gak menang Aku cuma nyebutin aja Aku ikut lomba ini Gak menang Bisa Bisa ngasih Ini lain Kalau anak Kini Raka hapalan Industrinya Sangat beda dengan MCG Beneran Niat Pengen masuk ke industri MCG Pengen belajar Gitu Udah setel awal Menuju Perusahaan MCG Sebagai marketing intern Apa aja jobdesk yang Kakak lakukan Dan skill apa sih Yang dibutuhkan Pada saat mengerjakan Jobdesk tersebut Marketing Kalau di MCG Itu bisanya Brand Manager Brand Manager Ataupun Prodiforan Aduh brand development Sama brand yielding Basically sama sih Sebagai brand manager Juga Kalau brand manager MCG Itu Lebih ke Jadi core bisnisnya Di mana Hampir semua aspek Tugas kita lebih banyak Menyaklukkan Beberapa function Itu Kayak RnD Di product Kita yang Nyalurin gitu ke sales team Ke tim lapangan Misalnya Kita bikin campaign iklannya Di dv Di Instagram Di social media Jadi lebih gelong Kalau Secara Ngapai gambaran Alur kerjanya Terukai di tengah Banyak Function Sampingnya Kita yang Handle Kita yang Mengkomunikasikan Kita yang menyatukan Rekas semua Jadi kalau bisa dibilang Salah satu Skill yang perlu banget Dipersiapkan Pastinya Project Management Itu sangat-sangat perlu Managing Project Managing Stakeholder Itu sangat-sangat perlu Kalau Kegiatan itu sehari-hari Biasanya Kita lebih berat Di meeting Presentasi Meeting Discussion Kalau aku interisi Aku belum terlalu banyak Buka Excel Cuma kalau aku lihat Dari user-user ku Manajer gue juga Mereka sering banget Buka Excel Ngeliat data Lapangan Ngetep pendualan Data produksi Cari Cracking the code Atau Cracking the Mystery box Yang ternyata Ini Yang bisa kita masukin Sebagai Media Communication kita Atau Jadi kalau In summary Project-project Yang lebih banyak Kita lebih banyak Komunikasi Discussion Leading the meeting IPPT Itu lah Presentasi Basically Tidak ada Hard skill Yang sangat-sangat spesifik Kalau kayak Misalkan engineering Harus paham Mekanisme flow Engineering Pengerti Sales Lebih ke Technical Masuk ke Ibu-ibu Ataupun ke Account Penjualan Numberical Itu Enggak terlalu Jadi hard skill kita tuh ada Cuma Apa aja sih Hal yang kakak suka Dan kurang suka Dalam pengalaman intern Di Unilever Jujur aku tunggu 2 bulan setengahnya Hampir 3 bulan lah Kalau yang gak suka Aku belum ada Jujur banget Ini belum ada Mungkin emang nanti sekolah Aku udah tahun Atau berapa bulan lagi Mungkin gua udah tau ya Apalagi aku cuma intern Tapi kalau yang aku suka Itu Bisa aku buletin Aku cerai Jadi Pengalaman aku Di Megang-megang sebelumnya Ataupun di Sejilain gitu ya Perbedaan Sinitikan dengan Deliver gitu ya Sebagai Multinasional Company MCG gitu Bahwa Orang-orang itu adalah Orang-orang Gen Z Banyak banget Orang-orang yang beda umurnya Sama aku tuh cuma Masih 2 tahun Beda setahun Bahkan ada yang umurnya sama Kayak aku Betul Udah jadi ABN Division Manager Itu sangat Tilai Persebut aku pertama Jadi kita gak ada Barriere Sesama Inter Full-time Maupun seniornya lagi Itu Kita gak ada Barriere tetapi kita dengar juga sama-sama aja itu yang pertama sesungguh kedua ini perlu di sini get terlalu dilihat sebelah mata itu kenapa bayangin ya kalian intern ya kalian ini masih oke masih tahap pembelajaran tapi kalian itu dilakukan diberikan project kalau di aku sih aku diberikan project project yang memang itu bakal impact banget ke bisnis satu-satunya idul ada kemarin karena aku ngerjain kempen itu ada buat baru gitu aku yang handle walaupun ngelongang mungkin ada beberapa benda kesalahan aku lakuin gitu ya karena belum belajar mereka sangat open karena you enter gitu karena pasti belajar enggak apa-apa buat salah this project apasih kekalet dengan budgetnya dengan semua aspeknya bakal impact pebisnis habis ngerjain diskusional kita silahkan tapi you are the project leader gitu kamu ngelit semuanya jadi memang bener internasi itu enggak dianggap sebelah mata kayak anak bawang aja yang nonton ikut meeting sediem doang enggak kita benerasi ruang untuk berkreasi sendiri untuk manage the project itself sendiri itu jadi kalau kalian tipikal lebih suka belajar dari eksperimental this is the right things for you sangat-sangat cocok dengan aku juga kenapa disupaya eksperimental dibanyakan hanya belajar yang nonton belajar teori gitu ya dibuat video video ganteng-gantengnya adon aku nggak tahu nekep lah aku disukai kesehatan langsung jadi itu poin kedua yang paling aku suka poin tiga pasti fasilitasnya antara itu sangat megah kita lima lantai satu gedungnya tuh gede banget itu sih dapat semua bukan yang bikin lah campur-campur gitu jadi kayak banyak mall kayak mall kantornya banyak fasilitasnya dajim aku juga gratis pastinya ada kantin ada kafe juga oke dari kafe berita sendiri ada lebar ada maknum-maknum kafe Sariwangi buah pita kita ada jadi lengkap ini sangat-sangat kalian tuh digiru untuk perspektif antar ini kening sangat-sangat lewat gitu kan ngeji bisa berada bisa itu siang aku coba software ya selama tiga bulan ini orang orang yang disukai lihat aku ini enggak masalah tapi bisa jadi masalah buat orang-orang lain itu semisalkan kalian tipikal yang lebih suka belajar teoretical dulu baru eksperimental gitu ya kalian belajar dulu ikan di aplikasi induction gitu ya induction dari brandnya terus cara marketing cara berpikirnya sebuah bulan dan kalian beri kasih mekan project ataupun supporting project gitu buat kalau ada orang yang suka ke itu mungkin ada ke pressure di awal sangat-sangat dipresor karena ada dari gambar aku yang most of only level di marketing itu memang akan bakal dikasih project gitu dari awal banget kakaknya aku dididik didulada aku tuh in baru join bulan Mei itu ya dan idulada tuh bulan Juni akhir campaign force itu harus di paper sebulan atau dua bulan sebelum campaign berjalan terbukti bahwa kalau aku bermasuk aku dahas preparing campaign hapus literasi ini untuk orang orang yang tipikal yang kayak tadi aku bilang itu sangat pressure simsang stress juga mungkin kalau kalian ases apanya terlalu bisa mengikuti flow kerjanya kita penuh space barat nah tapi maksudnya sesuatu sekalian kentuk masyarakat internal kalian masih bisa nanya kok kalian ambil aja tuh user kalian supaya tak tolong bantuin aku gini-gini ispire isi sangat-sangat diperbolehkan mau mereka sangat mengigir kalian untuk melakukan itu kalau kalian lagi bingung itu sih mungkin itu minus yang bisa aku gambarkan aku rasakan ya untuk intern selama tiga bulan di awal gua tau sih mungkin tiga bulan selanjutnya nanti anda apalagi Oh ya lo confirm berarti internnya periodein bulan ya ya 6 bulan kok kalian bagus atau prospek kan bisa di-send internnya top-on full-time atau oti terproject gitu bete ada peluang untuk jadi full-timer lebih gede juga ya sangat gede gitu ya gebarannya ini gedebarannya diakukan di nutrition bisnis sudah di fashion ada 4 brandnya tak banggo sariwangi gua Vita sampe Aroiko masing-masing dan ini mereka punya segera manajer ABM itu anisan brand-manajer yang full-time ada semuanya aku ada yang beda start semaku itu semuanya adalah dari nekulit sangat jauh seperti berbeda kalau kalian ulip sama kalian hiring dari pindah-hari kantor atau daftar dari full-time langsung itu dari ulip tuh mungkin 90 persen 80 persen bahkan masuklah kalau full-time setelah kalau kalian dari luar kantor kalian harus bener-bener punya kerasnya sangat-sangat hebat gitu ya gitulah jadi ulip sangat ada oportunidenya buat full-time sih sangat-sangat ada boleh nih aku tanya tentang benefit-nya itu apa yang didapat maksudnya benefit-nya itu misalnya ada PPJS asuransi atau uang sapul itu boleh yang dispil kita juga ada intengah benefit salari pasti ada tapi kayak pulang nyebutin deh itu nanti kalian kayak caranya aja selari benefit lain kalian atau kalian ini nih ah ini tuh udah sama-sama fasilitas ataupun akses yang didapatkan oleh sebuah pegawai putar jadi sebenarnya kalian lihat ada bedanya yang harus di kartu kalau bisa akses gym parkir maka enen cafe senantun dari kartu ini jadi jadi kalian hidup benefit kedua benefit ketiga laptop sih mungkin ya jadi tetap ini aku dapat dari kantor membuat bus kerja besi kelas meneret untuk benar-benar pekerja ini jadi kalau dalam sisi material itu sih kartu akses sama salari gaji pasti kompatir akses parkir lah sama ya ini ini laptop buat kerja boleh nih katanya kasih saran ke temen-temen yang ingin melamar sebagai intern di walip kalau dari segi pendaftaran yang biar bisa lolos saran aku pertama kalau yang masalah administrasi sisi apeloksi saran karena juga berloss2 kali besok adalah kalian bikin sesimpel kalau mungkin sejelas mungkin jelasin poin-poin kelebihan kalian miss on kedatuh fungsinya kalah dingin kan Coba kalau in overall the level itu leadership learning gitu ya ingin sangat-sangat indah dia tiga tulis sama komunikasi terus jelasin itu hoki-hoki juga kadang-kadang walaupun lelos udah bagus banget itu udah 50% berikut aku udah 50% kalian dapat chance untuk lolos ke sebagai intern gitu ya nah untuk fgb sama user kalau sangat-sangat prepare gambaran aja jadi enak yang di udah lewat di ulipin yang terus berpahal kalian divet FGD karena cuma perlu satu kali aja persiapan buat gugupnya atau dekat-dekat berinterview karena setelah ada FGD di hari itu juga mungkin di waktu yang beda cuma 20 menit 30 menit karena selimut buat user interview dengan dan bener-bener dan lain-lain jadi setelah juga pada dekat FGD kalian hari itu aja dekat-dekatnya besok udah tinggal untuk ngomongin nah kalau in teknik kalau gitu ya dia jadi ya di user intreknya gimana kami tergantung user basically ada beberapa user yang memang sangat melihat experience kalian kemampuan kalian karena bisnis ulit ini sebelum kalian apply kan udah disakitkan project dulu jadi sebenarnya mereka udah ada project of kita butuh ada anak-anak internet nih projectnya apa aja jadi mereka udah preparing projectnya apa aja nah based on the project yang bakal dikasih kalian nanti itu yang bakal salah satu menjadi penilaian apakah kalian bisa tunggu lagi projectnya sekang gitu ada beberapa yang memang user melihat experience kalian punya experience yang agak bisa cocok nggak gitu dengan project yang bakal klik handle tapi itu juga user yang memang sangat-sangat yang kalian lihat soft skill yaitu soft skill yaitu komunikasinya dan tetepan secara pebatin gitu ya kayak jadi waktu interviewnya itu cocok banget lah secara ngobrolnya topiknya energinya itu pening penerginya kalian harus bisa match sama user kalian karena kalian sehari-hari bakal sama mereka itu sejarah mereka terus jadi nggak mau energinya harus match lah itu buat user sih nah jadi basic siap jadi mah kalian dari ngomong aja gitu ya enggak jangan ngotong hohak lain lah pokoknya kalian be yourself gitu ngobrol diskusi kayak kalian jauh kelompok lah nggak usah terlalu argumentatifnya terlalu keras sampai kalian mungkin lebih diperasaan orang lain gitu just use basic communication santai poin karena tersebut user kalian tersebut ya udah simpel itu sih tips-tipsnya kenapa temen-temen itu harus bangun melamar di unilever sebagai ulit aku loko-loko yang kuat satu kalimat dari user aku kemarin Iya jadi sebenarnya the best kampus untuk belajar adalah kampus yang kalian pelajari format dikasih dan udah lewat gitu nama udah beribu dikatakan kampus gitu ya semuanya seraku karena memang bener banyak banget gitu ya orang-orang dari inter start dari mp atau apu tamen kelafal gitu ya banyak banget untuk belajar membuat belajar disini sangat-sangat memang bener-bener kayak kampus jadi karena sama dulu ada pembelajaran walaupun secara formal meeting gitu atau peker ngobrol bersama riset kalian itu banyak buat belajarannya ini makanya disebut sama user aku tuh kampus buat belajar itu udah lepas satu terbaik gitu jadi kalau kalian pengen starting level di FMCG gitu ya dan ingin belajar banyak banget gitu udah lebar the one of the best place untuk belajar marketing kalau dia te-te-te FCG secara pola industri gitu nah sebelum ditutup boleh nih kabisma untuk share dengan CV-nya ini CV yang aku buat kemarin asal nomor alpok kalau di email sosial main in dan ya the website portfolio yang isinya mode pendeknya penaku bagian dan lembar nomasi besi ini buat ngakamu wajib sambri ngebuletin mungkin aku emang suka di marketing dan yes karena di marketing itu ya sosial media karena aku besi ini adalah litas jurusan atau bisa dilihat mungkin enggak tahu ditinggal juga hakses aku daftar jadi aku taruh pendidikan untuk di bawah ekspresi di atas karena kebetulan aku udah punya pengaman juga di marketing di dalam gitu ya di berdekas GM waktu itu waktu ini jadi nih one-page cv gitu ya simpel balet sip user-nya juga apa tuh enggak terlalu banyak punya waktu buat baca ini udah satu hal manaja yang penting-penting aja experience tiga marketing semua ada sosial media juga orisi semua-dua nih BAM sama IPA eksternal harap-harap desain other experience aku udah sini aku pernah ikut bootcamp data dan lo lomba FMC juga lo bisnis keeslah that's it sih additional skills ya kan sebenarnya skill hard skill yang pernah kalian kejadian ataupun in-sertification so basic ini blockyat sejujurnya menurut aku kalau besok kulit yang bener-bener banyak banget jadikan harus bener-bener meringkas banyak-banyaknya supaya langsung sekali lirik tok game to okeh eh nah